Halo semuanya, welcome to my cooking channel Nona Elset Di video kali ini, aku mau share ke kalian cara membuat puding lumut pandan coklat yang super enak Yuk langsung aja kita buat Pertama, kita akan membuat puding lumut pandan terlebih dahulu Tuangkan 150 gram gula pasir 1 bungkus agar-agar plain 1.4 cendok makan garam Kemudian kita aduk merata Setelah itu, masukkan 2 putir telur yang sudah dikocok lepas Tambahkan 200 ml santan kental Dan 600 ml air Kita aduk kembali Lalu tambahkan 1.5 cendok makan vanila bubuk Terakhir, masukkan 1.5 cendok makan pasta pandan Aduk hingga semuanya tercampur rata Selanjutnya, kita akan masak hingga pudingnya mendidih Catatan buat kalian, kalau mau lumutnya berukuran besar, ngaduknya jarang-jarang aja Tapi kalau mau lumutnya berukuran kecil, kalian wajib aduk terus Untuk mengganti pasta pandan, kalian bisa juga pakai jus daun suji dicampur dengan daun pandan Supaya rasa pandannya lebih terasa Tapi ini tergantung selera kalian aja ya Nah, ini udah kelihatan lumutnya dan juga sudah mendidih Langsung aja kita matikan kompor dan tunggu uap airnya hilang Setelah itu, kita tuang puding ke dalam cetakan Dan tunggu hingga pudingnya agak mengeras Tapi nggak mengeras lurunya ya Karena kita akan menuang puding coklat di atasnya Sekarang, kita akan membuat puding coklatnya Tuangkan 70 gram gula pasir 1 bungkus agar coklat atau bisa yang plain 2 saset susu milo yang ukuran 22 gram 1 sendok makan tepung maizena Lalu diaduk Tambahkan 400 ml susu cair Dan 50 gram dark coklat Kemudian kita masak hingga mendidih dan mengental Perlu diingat, bikin puding coklat ini wajib diaduk terus ya Supaya coklatnya nggak gosong Nah, kalau udah mengental, langsung aja kita angkat Sebelum tuang puding coklatnya Kalian pastikan dulu bagian atas puding lumutnya bener-bener udah mengering Kalau udah, tuangkan sampai puding coklatnya habis Tunggu hingga set dan simpan di kulkas Ini dia, puding lumut pandan coklatnya udah jadi Bikinnya gampang banget dan hasilnya bener-bener memuaskan Bisa kalian lihat, ini lumutnya kecil-kecil Dan langsung aja aku cobain ya Untuk rasa, kalian nggak perlu ragu Manisnya udah pas dan rasanya sangat enak Apalagi dimakan dalam keadaan dingin Kalau kalian tertarik, selamat mencoba ya Sampai jumpa di video selanjutnya